Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yaakub Sulistio. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen Selalu Kalah Tetapi Ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah Pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat khususnya perdebatan masalah ketuhanan saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sihat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat pernah suatu ketika Saifuddin Ibrahim memberikan pesan kepada semua orang ya dan pesan tersebut sudah sangat viral dan begitu fenomenal sehingga banyak dari para netizen ya hafal dengan pesan Saifuddin Ibrahim tersebut dan kesempatan kali ini Saifuddin Ibrahim pasti akan menangis melihat video dari pendeta Yaakub Sulistio ya beberapa waktu yang lalu Saifuddin Ibrahim ini pernah mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim ini tidak ada lawannya dia kalau berdebat pasti menang tidak ada orang Islam yang mampu berdebat dengannya seperti itu statement dari Saifuddin Ibrahim dan selalu diulang-ulang ya dia sok jago di sini ya tetapi realita jauh panggang dari api ya Saifuddin Ibrahim contohnya ya ketika dia mengadakan live streaming dan ketika ada debater muslim yang mau naik ya berdebat dengan Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim ini selalu ketakutan ya jadi omongan Saifuddin Ibrahim tersebut tidak ada buktinya dia hanya sok jago dia merasa pinter merasa tak terkalahkan di dalam berdebat tetapi kenyataannya cuma ayam sayur dan pastinya nanti kita akan mendengarkan statement dari pendeta Yaakub Sulistio ini yang akan membuat Saifuddin Ibrahim ketakutan dan bahkan dia akan malu dengan statement dari pendeta Yaakub Sulistio ini Shalom kafirim sahabat-sahabat bapak ibu saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kembali berjumpa dengan saya pendeta Yaakub Sulistio kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot nah siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot nah yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat khususnya perdebatan masalah ketuhanan saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya Saifuddin Ibrahim dengarkanlah apa yang baru saja dikatakan oleh pendeta Yaakub Sulistio tidak ada ceritanya pendeta Kristen menang debat melawan para debater-debater muslim tidak ada ceritanya din apalagi kalau cuma kamu din ya dikatakan oleh pendeta Yaakub Sulistio para pendeta-pendeta sudah kalah tetapi ngotot dan tidak mau mengakui kekalahannya jangankan Saifuddin Ibrahim ya kita kasih contoh salah satu pendeta pendebat yang paling handal di Indonesia yaitu pendeta Esra Alfred Soru ya beberapa tahun yang lalu tepatnya tanggal 2 Maret 2016 media Indonesia dihibuhkan oleh pendeta asal Kupang NTT Esra Alfred Soru pasalnya dia dengan berani menantang Dr. Zakir Naik untuk debat terbuka ketika pendeta dan pastor luar negeri dan bahkan pihak Fatikan pun menolak untuk berdebat dengan Dr. Zakir Naik nah saat itu pendeta Esra Soru bahkan sudah membuat surat resmi yang menyatakan bahwa ia menantang Dr. Zakir Naik untuk debat terbuka nah ini saya tampilkan isi suratnya ya surat tantangan dari pendeta Alfred Soru ya Esra Soru ya menantang Dr. Zakir Naik nah sahabat ketika itu Dr. Zakir Naik benar-benar datang dan berkunjung ke Indonesia lalu kemana raibnya pendeta Esra Soru apakah nyalinya menjadi ciut ternyata pendeta Esra Soru mengikuti gaya ceramah Dr. Zakir Naik yang pasti adalah pendeta Esra Ernest Prakasa sahal dan gerombolan penantang Dr. Zakir Naik tidak berani maju berdebat langsung dan memilih bercuit di jejaring media sosial jangankan menantang Dr. Zakir Naik ya menghadapi kristolog lokal saja pendeta Esra Soru ini gak pernah menang jadi belum level jika dia nantang Dr. Zakir Naik dan keinginan pendeta Esra Soru menantang debat terbuka Dr. Zakir Naik dinilai tidak se-level pasalnya pendeta asal Kupang itu pernah takluk dalam debat menghadapi kristolog lokal di situ Arjo nah itulah din Saifuddin Ibrahim ya tidak ada ceritanya pendeta Kristen menang debat melawan pendebat-pendebat muslim ya apalagi cuman Saifuddin Ibrahim ini ya yang selalu kuar-kuar sok jago kuar-kuar tak terkalahkan tetapi realitanya cuma ayam sayur pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat khususnya perdebatan masalah ketuhanan saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam sekali lagi saya Fuddin Ibrahim silahkan simak silahkan dengar dan silahkan dicerna apa yang dikatakan oleh pendeta Yaakub Sulistio ya para pendeta Kristen ketika berdebat dengan topik ketuhanan maka dia akan KO knockout jika berhadapan dengan para teolog-teolog muslim nah itulah din silahkan ditanggapi din silahkan ditanggapi statement dari pendeta Yaakub Sulistio tersebut ya kita tunggu tanggapanmu bagaimana din atau jangan-jangan kamu sudah pingsan dulu an din ya oke sahabat terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.